Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 La ilahe illallah Alhamdulillah Hamdan wa thanaan ala Allah Azza wa Jalla Alladikun atahana Idatan ni'am al-wafira Alhamdulillah Hamdan wa thanaan ala Allah Alladik amaran Bil-i'tisam Bihabdillahi Azza wa Jalla Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma Salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahudah Amma ba'd Faya ibadallah Usikum bitaqwa Allah Fakudfazal mutaqoon Fakwalallahu ta'ala Fi kitabihil mubin A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhalladhina Amanut taqullaha Hakkatu qadih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Sadaqallahul azim Ahibbati fillah Seiring dengan waktu Yang terus bergulir Menghintari masa Saatnya kita untuk terus Menumbuhkan cinta kita kepada Allah Dalam naungan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Ketika kumandang azan Di mustalah Dekai malhidayah ini Dalam nuansa hari Jum'at Ketika al-mu'azim Menggauhkan Hayya al-salah Tidak sedikit Di antara kita Yang merindukan Suasana hari Jum'at Seperti ini Jawa'ah Ketika Mimber ini Hadir Sekian khutbah Para khabib Ketika Berhutbah Dengan sekian khutbahnya Pasti Diawali dengan kalimat Ya Ayuhalladina amalu Ya Huruf Ya Hampir 3600 kali Tercantum Dalam Al-Quran Yang berarti Tanggilan dari Allah Azza wa Jalla Menyeru kepada kita Jawa'ah Bahawa hari Jum'at Saatnya kita Untuk hadirkan syukur kita Kepada Allah Azza wa Jalla Yang merasa dirinya Beriman Pasti Akan bergetar hatinya Ketika mendengar Hayya al-salah Fi yu'amil Jum'at Dan tidak sedikit Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara kita Yang di luar sana Dia belum tergerak imannya Untuk melaksanakan Hari Jum'at Juma'ah Padahal Pada hakikatnya Banyak juga Di antara saudara kita Karyawan kita Tetangga kita Yang minggu lalu Dia rindu Dengan hari Jum'at Tapi ketika Allah Sudah berkehendak lain Tak ada kata yang mustahil Ketika ungkapan Sang penyair itu Pernah berkata Setiap kita punya mimpi Pecinta hari Jum'at Punya mimpi Tapi ketika kalimat itu Dilanjutkan Angin itu Kadang berhembus Tidak sesuai Dengan keinginan Sang nelayan Juma'ah Akhirnya apa Detik-detik Jum'at tiba Dia tak bisa merasakan Indahnya hari Jum'at Karena ajal menjemputnya Ahibatifillah Gaung puji syukur Selalu dinaungkan Ketika hari Jum'at Dan ta'zim kita Cinta kita Kepada Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Berapa kali Al-Khutubah Khatib Dan berapa kali Ketika kita melaksanakan Salat Jum'at Kita mendengar Mari kita ungkapkan Salat kita Cinta kita kepada Nabi Bukan hanya Sebenar retorika Jemaah Tumbukan Liwa'un Nabi Bendera Nabi Yang dirindukan oleh Umat muslimin Menjaga teraya Nanti di ahli-akhir Ketika manusia Merindukan cahaya Liwa'un Nabi Bendera Nabi Yang akan menjadi Pelindung bagi kita Dengan harapan Hari Jum'at Di musolah ini Adalah Jum'at Dan emas Untuk mendapatkan Syafa'atul uzma Dari Muhammad Rasulullah S.A.W Amin Yang muncul di masa ini Ahibatifillah Bumi Yang kita tempati Adalah planet Yang selalu berputar Ada siang Dan juga ada malam Roda kehidupan dunia Juga tidak pernah berhenti Jemaah Kadang naik Kadang juga turun Ada suka Dan ada juga duka Ada senyum Ada tangis Kadang dipuji Tapi pada suatu saat Kita akan dicaci Jemaah Jangan harapkan Ada keabadian Dalam perjalanan hidup ini Oleh sebab itu Ahibatifillah Agar kita tidak Terumbang Ambing Dan tetap tegar Dalam menghadapi Segala kemungkinan Tantangan hidup Kita harus Memiliki pegangan Dan amalan Dalam hidup kita Dua minggu yang lalu Euforia Awal tahun 2024 Semua mata Di jangka teraya Ini tertuju Kepada angka 2024 Pada dasarnya Semua kajian Jemaah Majestalim Temanya adalah Refleksi Akhir tahun Semua berputar Jemaah Pada hakikatnya Refleksi itu Bukan hanya saat Pergantian tahun Saatnya kita Beruha sabah Setiap detik Setiap nadi ini Berdetang Helaan nafas Refleksi itu Harus selalu ada Tidak sampai Menunggu Akhir bulan Desember Jemaah Karena apa Mankana Yawmuhu Khaiman Min Amsihi Barang siapa yang Hari ini Hari Jumat Dia lebih baik Hidupnya Daripada hari kemarin Maka dia termasuk Orang yang beruntung Waman Kana Yawmuhu Nifla Amsihi Barang siapa yang Produktivitas Harinya Hari Jumatnya Dia sama Dengan hari yang kemarin Dengan Jumat yang kemarin Maka dia termasuk Orang yang merugi Dan terakhir Jemaah Waman Kana Yawmuhu Syarran Min Amsihi Barang siapa yang Harinya lebih buruk Daripada hari kemarin Maka dia termasuk Orang yang Halik Dia hancur Jemaah Dia tidak Mendapatkan produktivitas Yang spekta Maka Maka akibat Yawmuhu Ya Allah Barik Berkahilah kami Ya Allah Firojab Ketika datang Bulan Rojab Dan kalimat itu Tak cukup sampai disitu Jemaah Wabarik Lana Dan berkahilah Ya Allah Sehatkan kami Ya Allah Panjangan umur kami Barik Lana Fisya Berkahilah kami Sampai merasakan Bulan Syabat Rojab Syabat Ramadan Adalah tiga bulan Yang berangkai Bulannya Jemaah Dan itu impian Semua manusia Yang merasakan Atmosfer Ramadan Wabalik Ya Allah Doang itu Tak sampai Ke bulan Syabat Balik Sampai kami Sampai bulan Ramadan Tinggal menghitung Hari Jemaah Di saat Indonesia Potretnya Kepemilihan Presiden Pemilihan Umum 2024 Kita pun Jangan lupa Jemaah Sekarang kita akan Masuk ke bulan Rojab Syabat Ramadan Dan itu adalah Potret yang Dirindukan manusia Di jagat raya ini Karena akibat Allah Sudah Memerintahkan Kita Untuk Selantiasa Melakukan Upaya Introspeksi Muhasabat Dalam Perjalanan Hidup kita Dengan sebuah Firmannya Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita Terjemahan Ayat ini Jemaah Ada kata Takwa Dua kali Dalam satu Ayat ini Yang artinya Bertakwalah Kepada Allah Kalau kalimat Takwa Dalam bahasa Arab Ada tercantum Dua kali Dalam satu Ayat Berarti Disitu ada Warning Ada Tanbi Bahwa Ayat ini Sangat penting Untuk kita Kaji Sama-sama Wahai Orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Handaplah Setiap Orang Memperhatikan Apa Yang telah Diperbuatnya Untuk Hari Esok Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Teliti Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Al-Hasr Ayat 18 Maka Detik-detik Bulan Rajab Kita rasakan Detik-detik Bulan Syakban Kita rasakan Detik-detik Nuansa Tarawih Kita rasakan Detik-detik Kiamulail Kita rasakan Maka Alangkah Baiknya Jemaah Di awal Tahun 2024 Ini Kita hadirkan Doa kita Penuh Dengan Ruh Yang Indah Karena Tidak sedikit Yang bertanya Kenapa Doa kita Tak terkabulkan Aku sering berdoa Tapi kenapa Allah Tak pernah Mendengar Doa kita Padahal itu Pertanyaan Penuh Dengan Jebakan Jemaah Allah Samih Allah Tidak Tulik Allah Basir Allah Tidak Buta Jemaah Wujud kita Hari ini Hadirnya Ikhwani Sahabat-sahabatku Yang hari ini Hadir di hari Jumat Sehatnya kita Panjang umurnya kita Senyuman Buah hati kita Tadi pagi Pasangan kita Adalah Jawaban Dari doa-doa kita Sebelumnya Jemaah Bisa jadi Anda sering Berdoa dulu Setahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu Ingin merasakan Sehat dan panjang umur Dan Allah Mengabulkan Setiap doa itu Dan terbukti Hari ini pun sama Detik-detik Rojab itu Hadir Kita masih Merasakan Suasana Indahnya hari Jumat Menurut sebuah Hadis Malaikat Pernah mengucapkan Tiga buah doa Yang berkaitan Dengan kaum Muslimin Dan ketiga Ketiga doa itu Disimak Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Beliau kemudian Mengaminkan Masing-masing Doa tersebut Dan ini adalah Sejumlah riwayat Tentang doa tersebut Saat itu Nabi S.A.W Menaiki Tiga anak tangga Jemaah Setiap Naik ketiga Anak tangga Anak tangga yang pertama Rasul mengatakan Amin Ketika naik Anak tangga yang kedua Rasul pun mengatakan Amin Dan ketika Menaiki anak yang ketiga Rasul pun mengatakan Amin Saat itu Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Kenapa Aku katakan Amin Disitu ada Doa yang luar biasa Jemaah Ternyata Nabi mengatakan Atani Jibril Jibril datang Membisikkan Kepadaku Ada tiga doa Yang disitu Di aminkan Oleh Malaikat Jibril Dan Anabi pun Sama Jemaah Maka Tiga doa itu Yang pertama Jangan sampai Ketika Ramadan Datang Kita biasa Ketika melewati Ramadan Kita pun Tidak mendapatkan Kualitas Ramadan itu Yang kedua Jemaah Yang mana Rogma Syakiyun Abdud Celakalah Seorang hamba Yang mana Kedua orang tuanya Masih ada Tapi tidak Bisa menjadikannya Wasilah Dan diusul Ila jannah Dan di amini Oleh Malaikat Jibril Dan yang ketiga Jemaah Kata Nabi Syakiyun Abdud Celakalah Seorang hamba Dan di amin Dan anak tangga Itu apa Al-bahil Adalah dia yang kikir Umatku yang kikir Ketika disebutkan Namaku Dia tak pernah bersolawat Kepadaku Maka Suasana hari Jumat Saatnya kita tumbuhkan Mahabah kita kepada Allah Saatnya kita tumbuhkan Mahabah kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Dengan harapan Mudah-mudahan hari Jumat Yang selalu kita lewati Adalah waktu-waktu Yang mustajab Setiap doanya Ketika khutib Duduk di sebelum Khutbah kedua Saatnya kita berdoa Jemaah Karena disitu Waktu yang mustajab Ketika kita berdoanya Barukallahu Rewalakum Filqur'an Al-Azim Wa nafa'ani Wa iya'kum Bimafihi Minal ayati Wa zikra Hakim Wa taqubbala Minil wa minkum Tilawata Innahu Wasabi'un Basir Wa stagfiru Al-Azim Rewalakum Wa lisa'il Muslimin Wa al-Muslimat Faya Fawzal Mustagfirin Wa ya'ulil al-bab Fa'atabiru ya'ulil al-bab Alhamdulillah 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 Ala ihsanihi Wa syukru Ala taufikihi Wa amtinalih Ashadu Wa al-la ilaha Ilallahu Wahdahu Uluh syarikalah Ta'ziman Lishanihi Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Wa rasuluhu Adda'ilah Di duwani Allahumma Fasalli Wa salim Ala hadan Nabiul Karim Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin Ila yawmiddin Ahib batifillah Hanya ada dua kelompok Manusia nanti Sebagian di surga Dan sebagian di neraka Allah bercerita Wa nada Ashaban Jannah Ashaban Kelak nanti Penghuni surga Akan menyeru Penghuni neraka Ketika semua Sudah diputuskan Mereka mengatakan Kita sudah mendapatkan Apa yang dijanjikan Oleh Allah Kita disuruh Salat Kita disuruh Ibadat Kita disuruh Bangun malam Kita lakukan Semua itu Untuk merahim Dua Allah Azza wa Jalla Maka Ahib batifillah Di hutbah yang kedua ini Mari kita hadirkan Hati kita seraya Untuk menyampa Allah dan Rasulnya Kita harapan Kita akan terus Merasakan Nuansa Bulan Rajab Syahban Ramadhan Fa'alamu Anna Allah Amarakum Bi amrin Bada'an Fihi Bi nafsi Wa thanna Bi malaikat Bi musabih Bi kudsi Allahumma Ya Rabbana Allahumma Gfir Lil muslimina Wal muslimah Wal mu'minina Wal mu'minat Al ahiyyai minhum Wal amwad Allahumma Gfir lana Maqadamna Wa ma'akharna Wa ma'yasarna Antal muqaddim Wa antal mu'akhir Wa antala Kulli sya'in kudir Allahumma Tawwil A'maruna Wa a'mar Walidina Wa a'mar Azwajina Wa a'uladina Wa sahih Adzadana Wa hasil A'malana Allahumma A'izzal Islam Wal muslimin Wa ahlikul Kafarata Wal musyrikin A'da Ka'adda Ad-din Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wa fil Akhirati Hasana Wa kina Azaban Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ibadallah Inna Allahah Yang Murubil Adli Wa Ihsan Wa Ita Idul Kurba Wa Yanha Al Fahsyai Wal Munkari Wal Ba Yang Indukum La Al Al Tadakarul Wa A'udhahu Ya'lamu Matas Naud Aqim Sola Allahumma Allahum Akber A'l-la Ilahe İl-Allah Kedan Muhammed ve Rasul